Intro Selalu memberikan prospek cerah bagi masa depan sepak bola, negeri Samba Brazil tidak pernah berhenti memproduksi talenta potensial yang bakal meramaikan industri olahraga ini. Seperti dalam beberapa bulan terakhir, Real Madrid membuat dunia heboh karena rela merogoh kocek sebanyak 72 juta euro hanya untuk Hendrik Filipe, bocah berusia 16 tahun asal Brazil. Dan terbaru, nama Vitoro yang masih berusia 17 tahun juga menjadi properti panas, di mana Barcelona lah yang memimpin perlombaan perebutan Wonder Kid ini. Lantas, seberapa hebatkah bakat Vitoro hingga masuk daftar utama incaran Xavi Hernandez? Berikut kami rangkum ulasannya, check it out! Berawal dari kesuksesannya mengantarkan Brazil U20 menjuarai Cornmobile, Rolf yang mencetak 6 gol, serta menutup turnamen dengan status top score, mulai dilirik jajaran klub elit Eropa. Dilansir dari situs Nancy Min, serta Tribuna, daratan kesebelasan yang berebut mendapatkan jasanya adalah Chelsea, Arsenal, Manchester United, Newcastle, serta PSG. Namun menurut Fabrizio Romano, Barcelona lah yang mengambil langkah pertama dengan menawarkan harga terlebih dahulu. Deketawi, Blaugrana menawarkan anggaran sebesar 25 juta euro. Namun sayangnya, penawaran tersebut ditolak begitu saja. Oleh Atletico Paranense, klub yang menawingi Rowe saat ini. Dilansir dari Tribuna, Barca sendiri tidak ingin menghabiskan dana lebih dari 35 juta euro. Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Paranense, Chelsea Petraglia, yang menyebut sudah ada pergerakan, namun harga yang mereka patok masih jauh dari tawaran yang diajukan. Ada perlombaan untuk Vitoro. Kami tidak mampu membayar apa yang dibayar orang Eropa. Kami telah menerima telepon dan penawaran, tetapi mereka tidak mencapai harga yang kami minta. Masih jauh. Berdasarkan syatatan dari Transfermark, fakta bahwa Rowe baru saja bergabung dengan Atletico Paranense pada April 2022 lalu, serta menyepakati kontrak jangka panjang hingga Mei tahun 2027 nanti. Tentu bandrol pemuda yang kini tengah naik daun tersebut akan semakin membangkak. Dilansir dari G Globo, pihak klub mematok bandrol Rowe di angka 60 juta euro, dengan memasukkan persentase penjualan kembali dalam klausul. Dimana artinya, jika suatu saat Rowe dijual oleh klub yang meminangnya, maka Atletico menerima persenan dari penjualan tersebut. Selalu ingin menerapkan bisnis yang sama, seperti ketika Real Madrid mendatangkan Hendrik Filipe dengan transaksi menguntungkan. Alasan mengapa Vitoro dibandrol dengan harga 60 juta euro adalah karena kualitas aset Brazil ini tidak perlu lagi diragukan. Selain mengantarkan Brazil juara dengan status top score, dirinya telah bukukan 14 gol serta 5 asis hanya untuk musim ini saja. Terlebih, dirinya pernah mengecam pendidikan di klub milik Ronaldo Nazario, Cruzeiro. Saat itu, El Fenomeno bahkan menyebut Wonder Kid tersebut akan terbang tinggi ketika dewasa nanti. Meskipun bermain melebar sebagai winger, pelatih klubnya saat ini di Atletico, Luis Filipe Scolari. Menyebut, Roe makin mematikan jika telah masuk dalam kotak penalti. Dirinya mampu menutupi kekurangan fisiknya dengan kecepatan dan pergerakan yang cerdas serta penyelesaian akhir yang tenang. Apapun yang kami minta darinya, dia melakukannya, tetapi posisi terbaiknya adalah nomor 9. Dia adalah seseorang yang tahu bagaimana bermain di area lapangan itu, mampu terus menemukan ruang dan berpartisipasi dengan baik. Dia akan berkembang pesat. Dia akan menjadi salah satu pemain yang akan membuat Brazil sangat senang. Dan kita akan melihat apakah dia akan terus berkembang di posisi yang dia mainkan. Setelah melihat bagaimana agresifnya Vitoro di depan gawang, baik menggunakan kaki hingga kepalanya, tentu wajar pemuda yang baru berusia 17 tahun itu dipagari dengan klausul begitu tinggi. Namun yang menjadi pertanyaan, mampukah dirinya tetap menjaga konsistensi serta menjawab seluruh ekspektasi yang dibebankan kepadanya? Apapun itu, semoga Barcelona mampu menggaik calon ikon masa depan ini. Tanpa terhalang financial fair play yang kerap mengganggu pergerakan mereka di bursa transfer. Satu lagi hal menarik dari properti panas transfer ini, pecinta sepak bola akan melihat aksinya ketika membela Brazil pada piala dunia U20 di negara kita nanti. Terima kasih telah menonton!